Bacaan dari Mubuat Yesyia Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firmanya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah menurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaah di Korintus. Saudara-saudara. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri, karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penghanyayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuas. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya Dan murid-muridnya mengikuti dia Pada hari sabat Yesus mengajar di rumah ibadat Banyak orang takjub mendengar dia Dan berkata Dari mana diperolehnya hal-hal itu Hikmat apakah yang diberikan kepadanya Bagaimana mujizat-mujizat yang demikian Dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ini tukang kayu Anak Maria, saudara Yaakobus, Yoses, Judas, dan Simon Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan Ada di sini bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak dia Yesus pun berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempatnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Yesus tidak dapat mengadakan Satu mujizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya di atas mereka Yesus merasa heran Karena mereka tidak percaya Lalu Yesus berjalan berkeliling Dari desa ke desa Sambil mengajar Demikianlah Injil Tuhan 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 Terima kasih.